Halo guys, welcome to my youtube channel Jadi ini adalah video kompilasi aku Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Kalian juga bisa nyalain loncengnya ya Biar ada penotif setiap kali aku upload video baru Selamat menonton Yang meninggal hari ini, ya... Kakak, kakak, aku masakin makanan kesukaan kakak nih Apa sih, dek? Hah, jadi salah pilih, dek Kakak, cobain deh makanannya Buang aja tuh makanannya Aduh, berarti aku bakal meninggal malam ini Ren, muka kamu kenapa jutek banget gitu? Tanya aja tuh anak kesayangan mama si Cika Kakak, kenapa sih? Aku kan cuma bikinin makanan buat kakak Maksud aku baik Hah, pokoknya kalau aku kenapa-napa, salahin dia Kakak, kenapa kakak bikin cerita di sosial media Kalau aku mau ngebunuh kakak? Semua orang jadi bully aku sekarang Udah lah, kamu nggak usah sok baik lagi sama aku mulai sekarang Kamu seneng kan? Bentar lagi aku meninggal Kamu emang pantas dibully Enggak, kakak, kakak salah Sebenernya tuh... Udah-udah, aku nggak mau denger apa-apa lagi dari kamu Ma, kalau adik meninggal, tolong sayangi dan jagain kakak ya, ma Adik sayang banget sama kakak Udah lah, dek, kamu nggak usah cari perhatian Orang kakak yang bakal mati Kamu sengaja kan tadi pagi, biar aku salah pilih? Enggak, kakak, kakak nggak ngerti Udah-udah Ren, kamu kenapa bicara kasar begitu sih sama adik? Waktuku sisa 2 jam lagi, aku nggak pengen mati Kakak, aku bikinin kalung nih buat kakak Untuk kenang-kenangan Terus aja acting kayak gini, dek Kak, jangan dibuang Itu kan aku bikin buat kakak Aku nggak butuh Dek, boneka kesayangan kakak udah kotor Cuciin dong Oke, kak, aku cuciin Maksud adik apa sih chat kayak gini? Lebay banget Waktuku sisa 1 menit lagi Lah, kok aku masih hidup? Ren, Ren, adikmu Ren A, A, adik, kenapa mah? Adik, maafin kakak Kakak nggak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat Ren, lo bener-bener orang yang nggak punya hati Lo udah bikin cerita palsu Ngefitnah adik lo Dan sekarang adik lo yang meninggal Puaskan lo Ren, lo tau nggak sih Kalau selama ini adik lo selalu bilang Kalau dia bangga banget punya kakak kaya lo Iya, dia juga bilang Kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren Bahkan dia rela mati buat lo Sebenernya Waktu sistem lo error Adik lo udah tau soal itu Dan dia nggak mau lo meninggal Apa? Kenapa adik lakuin itu? Ren, ini ada surat dari adik lo Dia nulis ini sebelum dia meninggal Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik Aku pengen adik hidup lagi Permisi, Cuk Ada cara agar adikmu bisa hidup kembali, Cuk Gimana caranya, Nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia Mana? Coba nenek lihat kalungnya Cuk, kalau kamu memakai kalung ini Maka adikmu bisa hidup kembali Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang Tapi Cuk, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu Nyawamu akan ditukar dengan adikmu Aku rela kok, Nek Asal bisa ngeliat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya Kakak, aku hidup lagi, Kak Adik, maafin kakak ya selama ini kakak jahat sama kamu Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak Kakak Kakak Permisi, saya petugas kerajaan Ada apa ya? Kami ditugaskan raja untuk mencari semua anak perempuan berusia 17 tahun untuk dibawa ke istana Apa di sini ada anak perempuan berusia 17 tahun? Tidak, tidak ada anak perempuan di menara ini Loh, kok mama membohongi petugas kerajaan? Aku kan udah 17 tahun Ren, mama mau pergi sebentar ya Kamu diam di menara ini Jangan kemana-mana dan jangan berbicara dengan siapapun Semua orang di luar sana jahat dan sangat berbahaya Iya, mah Aku penasaran banget sama dunia luar kayak gimana Aku belum pernah keluar dari menara ini sejak kecil Hai, Ren Hah? Kamu siapa? Kok kamu tahu nama aku? Terus gimana caranya kamu masuk ke menara ini? Iya dong, kamu kan satu-satunya orang yang gak pernah keluar dari menara Kenalin, aku Rex Eh, rambutmu panjang banget Sini aku potong Eh, jangan Nanti mama marah Rambutmu udah lebih panjang dari kereta api, Ren Apa kamu gak kesulitan? Hmm, sebenarnya aku juga pengen potong rambut ini Tapi dilarang sama mama Kamu gak curiga sama mamamu? Kenapa dia mengurung kamu di menara ini dan tidak mengizinkan kamu potong rambut? Hmm, aku gak tahu, Rex Oh iya, kamu gak mau lihat lampion di udara Lampion apa? Iya, jadi hari ini adalah hari ulang tahun anak raja Dan mereka selalu menerbangkan lampion setiap tahunnya Wah, pasti bagus banget ya Coba aja aku bisa lihat langsung Ayo kita kesana bareng Lihat lampion itu Eh, gak bisa Kalau mama tahu aku pergi Dia bakal marah besar Gak buka ketahuan kok Kita akan pulang sebelum ibumu sampai di menara Hmm, tapi Rex Kata mama dunia luar itu seram Aku takut Udah, jangan takut Aku akan jagain kamu apapun yang terjadi Ayo kita berangkat Wah, bagus banget lampionnya Beruntung banget ya anak raja dan ratu Prinses telah hilang sejak kecil Apa? Dia diculik menyihir jahat dan belum ditemukan Rex, berani-beraninya kamu keluar dari menara Mama Siapa laki-laki kurang ajar ini? Pasti dia yang membawa kamu keluar dari menara Rasakan ini Mati kamu Ma, jangan sakitin Rex Ah, sakit Ma, tolong cabut sihirnya Aku janji bakal selalu nurut sama mama Kamu janji? Hmm, iya ma Oke, mama cabut sihirnya Ah Rex, kamu gak apa-apa kan? Ren, cepat potong rambutmu Tidak, jangan Ah, tidak Tidak mungkin Saya ingin hidup abadi Hah, ini gak salah Kepintaranku 99% Rasanya aku gak pintar-pintar amat Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran Kepintaran aku 99% mah Jangan sampai ada yang tahu ya Biar gak ada yang manfaatin kamu Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20% Ada apa? Cih, berani banget lo masuk sekolah ini Semua murid disini tuh tingkat kepintarannya di atas 50% Oh gitu Sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran Udah lah, gue gak level debat sama lo Karena kepintaran gue 70% Wow Halo Lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20% Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, woy Heh, diem aja Jawab dong Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pinter kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang diliat-liat Ah, Jen, sakit Lepasin tangan aku Rasain lo anak Jen, lepasin anak Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo Lepasin aku, Jen Aku salah apa? Anak, sini Aw, sakit Kok gue sih yang jatoh? Aku udah bilang lepasin anak Ren, makasih ya udah nolongin aku Sama-sama anak Aku dari dulu dibully sama Jen Karena kepintaranku 20% Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh Hah? Aku gak apa-apain Jen kok Aku cuma belain anak Bohong, Bu Lihat deh, aku sampai babak belur begini Playing victim dia Kamu jahat Cukup, Ren Ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini Orang tua dia orang pintar Dan begitu juga dengan Jen Aku gak peduli orang tua dia siapa Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum Rasain lo Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen Orang tua dia itu CEO Makanya kepintaran dia bisa 70% Orang biasa kaya lo, mana bisa Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi Hmm, bener-bener keterlaluan dia Udah waktunya aku publik kepintaranku Hah? Aku harus bikin 4 orang tersenyum Buat apa? Mak, kalau kamu berhasil membuat 4 orang tersenyum Kamu akan mendapat hadiah 100 triliun Dan harta berlimpah Aku bisa jadi orang kaya dong, ma Iya, Ren Kamu harus berhasil menangin tantangan itu Biar keluarga kita gak dihina lagi sama orang-orang Mama udah capek banget hidup susah Iya, ma Ini kesempatan besar buat aku Bagus, nak Hai, Ren Tumben banget lo dateng pagi ke sekolah Biasanya telat Iya, Miswe Aku kangen banget sama kamu Hmm, bisa aja besti gue yang satu ini Selanjutnya, siapa ya? Kakak, tapi kan aku gak deket sama kakak sejak kecil Hah? Aduh, gimana nih lupa pake dasi? Bisa kena hukuman deh gue Kakak bisa pake dasi aku kok Hah? Kamu serius deh? Iya, aku rela kok dihukum demi kakak Wah, Tumben ada angin apa nih? Loh, Ren Kamu kok gak pake dasi? Kamu gak baca jadwal ya hari ini ada upacara bendera? Saya lupa, Pak Kamu bener-bener gak disiplin Waduh, bikin Pak Guru senyum Gimana caranya Pak Guru aja lagi marah kayak gini sama aku Pak, saya janji bakal disiplin dan pake dasi setiap hari Bagus kalau kamu sudah mengakui kesalahanmu Yey, bentar lagi aku jadi orang kaya Halo, halo, lo bilang apa barusan? Iya, aku ikut tantangan bikin orang tersenyum Gue dikit lagi berhasil selesain tantangan itu Loh, aku kira aku doang yang ikut tantangan itu Lo udah pasti kalah dari gue Siapa bilang? Aku sisa satu orang lagi kok Gue juga Udah lah, lo udah miskin ya miskin aja Gak usah ngarep deh jadi orang kaya Aduh, lama banget loadingnya yang terakhir ini Nah, siapa orang terakhir itu? Kamu harus menangin tantangan itu ya Eh, kakek, Ma Kalau gitu kita sekarang harus cepat-cepat ke rumah kakek Iya, Ma Kita udah sampe nih di rumah kakek Hah? Itu kuburan siapa, Ma? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa